Halo semua, Areha disini dan kali ini kita bakal bahas tentang update 12 Desember 2019 atau update season 3 PUBG Lite PC. Oke, update kali ini memiliki ukuran sebesar 850MB yang bisa langsung kalian update melalui launcher ataupun Garena Launcher. Oke, yang pertama adalah season pass baru. Season pass ini memiliki durasi dari 12 Desember 2019 hingga 6 Februari 2020. Di awal pemukaan season ini ada promo diskon untuk lightpass ini, sebesar 71% untuk lightpass premium plus yang aslinya 1100 Litecoin, sekarang menjadi 550 Litecoin. Dan diskon 50% untuk lightpass premium saja dari 400 menjadi 200 Litecoin. Promo ini berlangsung dari 12 Desember hingga 19 Desember, jadi jangan lupa beli ya. Oke, mari kita bahas yang penting dari lightpass yang baru musim ini. Yang pertama, paling penting adalah XP yang dibutuhkan untuk menaikkan level lightpass, dikurangi yang sebelumnya dari 10.000 XP, sekarang menjadi 1000 XP. Sehingga sekarang lebih mudah untuk naik level dari bermain game. Nanti kita hitung berubahannya. Misi harian sekarang hanya diberi 2 misi perharinya dan bisa mengganti misi selama 1 kali saja. Hadiah misi harian adalah 1 chicken medal dan 1000 XP, dengan artian kalian akan menaikkan 1 level setiap harinya dengan menyelesaikan misi harian. Selanjutnya, misi mingguan juga diadakan sedikit perubahan, yaitu diberikan 3 misi untuk lightpass free dan setiap misinya mendapatkan 1200 XP. Dan misi premium sebanyak 3 misi, masing-masing akan mendapatkan 2500 XP. Sehingga total XP yang bisa didapatkan setiap minggunya adalah 11.100 XP. Dan kata lain adalah 11 level setiap minggunya, hanya dari misi mingguan saja. Ada catatan penting di mana misi ini sekarang tidak bisa direset atau diganti, namun misi mingguan ini akan terus ada atau tidak dihilangkan saat misi mingguan baru ditambahkan. Jadi kalian bisa menyelesaikan misi mingguan kapan saja hingga akhir musim nanti. Mari kita hitung XP dari masing-masing misi. Musim ini kita berlangsung selama kurang lebih 60 hari, dan setiap hari mendapatkan 1 misi untuk menaikkan 1 level. Maka akan mendapatkan 60 level dari misi harian saja. Kemudian, misi mingguan total ada 8 minggu, di mana 1 minggu akan menaikkan sebanyak 11,1 level. Sehingga total misi mingguan diselesaikan akan mendapatkan 88,8 level. Ditambah ada misi beginner dengan total ada 5 misi yang masing-masingnya mendapatkan 1000 XP dengan artian total 5 level. Dan ada misi premium sebanyak 5 misi dengan masing-masingnya 2000 XP dengan artian 10 level. Kemudian, setiap harinya kalian bisa mendapatkan maksimal 2000 XP atau 2 level dengan bermain game saja. Perkiraan setiap permainan yang chicken dinner akan mendapatkan sekitar 500 XP. Jadi, hari yang kalian butuhkan untuk mendapatkan total 100 level adalah sekitar 21 level dari misi harian selama 21 hari, 33 level dari misi mingguan selama 3 minggu, 42 level dari XP harian yang didapatkan selama 3 minggu, Kemudian, tambahan dari misi beginner 5 level, misi premium 10 level, sehingga total semuanya adalah 110 level. Jadi, estimasi tercepat menaikkan menjadi 100 level tanpa harus membeli level up sekitar 3 minggu atau 20 hari saja. Dan ini jauh lebih mudah dari musim-musim sebelumnya. Jadi, tunggu apa lagi? Langsung beli ya! Oke, pembahasan tentang lightpad sudah clear, kita lanjut ke update yang lainnya. Di update ini ada penambahan mode TPP di arcade, sehingga kalian sekarang bisa bermain di body dan periferka dalam mode TPP yang sebelumnya hanya FPP saja. Update selanjutnya adalah micro-UZ yang sekarang dapat dipasangkan red dot ataupun holografik. Ya betul, hanya red dot dan holografik saja, jadi jangan mengharapkan memasangkan kali 6 di UC ya! Update penambahan baru, salah satunya adalah menambahkan wajah baru untuk karakter perempuan dan satu wajah baru untuk karakter laki-laki. Update untuk menyambut natal dan akhir tahun, Tema Lobby sekarang menggunakan konsep akhir tahun. Kemudian di setiap permainan akan dimulai, ditambahkan pohon natal yang nantinya akan otomatis hilang jika sudah berada di pesawat. Pada tab gameplay, kalian sekarang bisa memilih untuk mode buta warna untuk yang memiliki kekurangan dalam melihat perbedaan warna. Update selanjutnya adalah perubahan pada sistem slot kostum, di mana kalian tidak bisa menggunakan pakaian set bersamaan dengan baju atau celana yang lainnya yang bertumpukan. Sehingga ketika kalian menggunakan pakaian set, maka akan otomatis melepaskan pakaian lain yang menggunakan slot tersebut. Contohnya ketika kalian menggunakan set baju dan celana, maka kalian tidak bisa menumpuk lagi celana dalam set tersebut karena slot sudah terpakai. Update toko dan tampilan toko sekarang juga dilakukan perubahan, di mana preview langsung bisa kalian lihat dari depan toko. Di sini ada kret baru yaitu Happy Holidays Kret yang akan ada hingga 9 Januari saja. Sekarang kalian juga bisa membeli langsung 10 kret tersebut menggunakan Chicken Medal. Kemudian Kret Soldier sekarang diubah menjadi Wanderer Kret, entah hanya perubahan namanya saja atau bagaimana saya kurang tahu karena isinya sama persis seperti kret sebelumnya. Kalian bisa membeli langsung sebanyak 10 kret ini dengan tombol yang ada di bawah preview itemnya. Untuk item light pass, premium dan juga item-item lainnya, kalian bisa beli melalui menu item di sebelah kiri. Selanjutnya ada penambahan voice card baru yang bisa kalian akses melalui inventory, kemudian ke voice. Kalian bisa mengatur dengan menekan tombol equip, kemudian pilih slot yang ingin digunakan. Di sini ada 3 pilihan yaitu Tactics, Movement dan juga Discussion. Kalian bisa memilih apa yang kalian butuhkan. Nanti akan saya buatkan video mana saja yang penting untuk ditambahkan di sini untuk membantu komunikasi tim menjadi lebih mudah. Jadi jangan lupa subscribe ya. Oke, jadi bagaimana cara menggunakannya? Kalian bisa menahan klik tengah atau tombol F3, kemudian arahkan ke pilihan yang akan dipilih. Kalian juga bisa mematikan apa yang orang gunakan juga dengan masuk ke theme setting, kemudian klik tombol walkie-talkie untuk mematikannya. Update optimisasi yang lainnya adalah meningkatkan frame rate saat kalian zoom in dan juga zoom out, saat menggunakan scope yang sebelumnya lumayan berat untuk sebagian gamers. Selain itu juga memperbaiki drum frame rate saat berada di tempat yang padat dengan bangunan, sehingga kalian bisa bermain dengan lebih lancar saat berada di tempat yang padat bangunan seperti Los Leones, Pekado, San Martin, dan tempat-tempat lainnya. Ada bug fix juga, beberapa di antaranya, fix saat kalian tidak bisa keluar dari mode aim saat melepaskan senjata maupun saat knock, kemudian ada peningkatan bagaimana suara smoke terdengar, dan update fix terakhir adalah perbaikan saat lokasi karakter tidak terlacak di peta dengan benar karena jaringan yang tidak stabil. Oke mungkin itu update 12 Desember 2019 PUBG Lite PC, jika video ini bermanfaat, jangan lupa klik like dan jangan lupa subscribe untuk video tentang PUBG Lite selanjutnya. See you, peace. sub indo by broth3rmax